Intro Setibanya di Masjid Agung Nurul Ikhlas Kota Cilgon pada Minggu Pagi 11 Agustus 2019 Ratu Ati Marliati yang datang dan didampingi langsung oleh keluarganya serta pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Cilgon melangsungkan ibadah salat Ibu Masjid Agung Nurul Ikhlas Kota Cilgon Pada kesempatan yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ini Wakil Wali Kota Cilgon Ratu Ati Marliati berpesan kepada seluruh warga di Kota Cilgon untuk meneladani makna yang terkandung pada Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Cilgon ini setelah-setelah acara open host yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Setelah mengikuti ibadah salat Ibu Masjid Agung Nurul Ikhlas Kota Cilgon yang mana turut dihadiri oleh beberapa pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Cilgon Selain itu, mendekati hut R.I. ke-72 Wakil Wali Kota juga meminta masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan demi membangun Kota Cilgon ke arah yang lebih baik Wakil Wali Kota yang mencapai selamat Kota Cilgon berbeda Kota Cilgon, mudah-mudahan itu masyarakat kita Bisa meneladani apa dari substansi dari pada hari yang ada itu Dan mudah-mudahan semua juga pada saat memotongan keluarga kota ini Mudah-mudahan masyarakat kita Cilgon yang memang juga terhunggu Pernah ada, mudah-mudahan ini juga bisa tersalurkan secara baik kepada yang menjaga Kalau itu jelas kita harus menghormati kalau kita bisa merdeka ini adalah atas perjuangan daripada pahlawan-pahlawan khususnya yang ada di Kota Celebon dan juga negara di Indonesia. Jadi tentunya kita harus bersyukur kita bisa merdeka dan tentunya isi dengan hak-hak yang positif mengisi pembangunan Kota Celebon. Ya jelas itu sudah otomatis kalau kita mengisi pembangunan pasti otomatis dengan persatuan dan kebersamaan dan tanggung jawab kita kesan. Ibadah salat ibn Masjid Agung menurut ikhlas sendiri turut diikuti oleh ribuan jamaah hingga memadati kawasan jalan raya yang sebagian digunakan untuk keperluan salat berjamah pada lebaran haji ini. Warga tersebut terpaksa menggunakan jalan raya lantaran banyak jamaah hingga memenuhi area masjid. Terpantau sejak pukul 6 pagi sebelum dimulai salat ibn, masyarakat berbondong-bondong untuk mengikuti salat di masjid ini. Dari Kota Celebon, Haji Ramadhan, BCO TV Terima kasih telah menonton!